Penyegelan atau penutupan tambak udang teratai farm di Desa Cucupan Kejamatan Tetap oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur Jumat 22 September 2023 lalu berimbas pada 21 karyawan tambak. Mereka terancam kehilangan mata pencarian untuk menghidupi keluarga, karena selama ini mereka hanya bergantung hidup dari pekerja tambak. Salah satu karyawan bernama Andi mengatakan dirinya terpaksa dirumahkan dan menerima uang 50% dari gaji. Saat ini dikatakan Andi dirinya kebingungan mencari pekerjaan lain untuk menafkahi keluarganya. Khususnya kebutuhan sekolah anaknya yang duduk di kelas 3 SMP dan kelas 3 SD. Kalau dampaknya ya banyak, dampak lagi dalam kondisi sekarang ini kan, nyari kerja susah, bersih lagi begini kan, kecepli begini, dengan adanya penutupan tambak udang ini, ya berat lah buat kita orang ini. Aku emang pekerja di sini kan, sebagai warga juga kan, warga cucupan terutama. Ya kalau bisa, tambak ini jangan sampai nutup lah. Hanya ditambak ini lah kita bergantung kan, nyari napa. Hal senada disampaikan Ramli, warga Tanjung Bunga Kecamatan tetap ini. Dirinya menyebut sejak 6 tahun bekerja di tambak, kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Ramli berharap tambak udang ini kembali beroperasi. Pendapatnya, bagaimana bagusnya nanti kan, kita tunggu hasil. Kalau bisa kan, tambak ini jangan sampai ditutup. Ini penol, mulai dari 2017 ini mulai bukanya kan. Betul lah, berapa tahun. Sekitar 6 tahun lupa ya. Kita sebagai pekerja tambak, sebagai warga juga kan, Masyarakat sini kan, penduduk di bumi sini, harapannya kalau bisa ini kan jangan sampai tutup. Penyegelan tambak udang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur tersebut dilakukan karena tambak belum memiliki izin pembuangan limbah cair atau IPLC. Pebrianto Romadan, RBTP, melaporkan.